Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Oke gimana kabar kalian guys aku harap kalian baik-baik aja ya Nah oke guys di video kali ini Aku tidak mereview drama Korea ya tapi aku membuat sesuatu yang lain karena eh ini ada pertanyaan dari dari salah satu subscriber aku juga dan langsung nanya via DM Instagram jadi aku jawab di sini jadi dia itu nanya apa aja sih kegiatan asisten lapangan dari pagi sampai sore ataupun dari berangkat sampai pulang kerja nah di video kali ini aku bakal berbagi kepada kalian apa aja sih kegiatan aku itu dari berangkat kerja sampai pulang kerja gitu nah eh tapi untuk jam kerjanya maksudnya mungkin informasi aku sampaikan ya eh ada sedikit perbedaan dengan teman-teman yang juga bekerja sebagai asisten lapangan eh karena ini ya aku sampaikan ini itu berdasarkan pengalaman aku dan juga eh di lokasi aku bekerja sekarang gitu ya jadi kalau ada perbedaan nanti kalian bisa sharing di kolom komentar nah jadi eh berangkat kerjanya itu aku itu biasanya berangkat kerja disini jam 5.30 pagi jadi kalian bisa bayangin bangun paginya itu eh sebelum jam itu kan tapi aku biasanya bangun jam 4.30 dan mandi eh kemudian sholat siap-siap kemudian jam 5.15 atau 5.20 aku berangkat ke kantor untuk apel pagi kemudian eh apel paginya biasanya sampai jam 6-an gitu kemudian jam 6.15 nanti aku apel pagi sama karyawan jadi eh dan posisi aku disini kan staff ataupun nanti eh jam 6.15 itu aku apelnya sama pekerja ataupun karyawan maksudnya bawahan aku gitu guys oke dan paling itu enggak terlalu lama paling sampai jam 6.30 atau paling lama itu jam 6.40 biar setelah itu mereka eh menyiapkan barang-barang nanti dibantu sama mandor juga dan pas apel juga tadi dibantu sama mandor satu biasanya kemudian eh setelah siap-siap mereka berangkat ke lapangan aku juga prepare dan sekitar jam 7 nanti aku juga bakal gerak ke lapangan nah apa aja aku lakukan di lapangan biasanya itu mengecek pekerjaan karyawan sebenarnya ada mandor yang ngecek tapi kita juga eh sebagai asisten lapangan harus ngecek juga karena kita harus memastikan semua pekerjaan itu harus berjalan 100% aman gitu dan itu sih dari jam 7 sampai jam 12 itu ngecek kerjaan mereka karena kan karyanya bukan 1 2 3 orang apalagi yang di estate ataupun of the link istilahnya ya mereka punya ratusan bahkan ribuan karyawan jadi banyak yang harus dicek nah kemudian istirahatnya itu nanti jam 12 sampai jam setengah 2 kalau di sini ya ada yang jam setengah 12 sampai jam 2 itu bervariasi sih tapi kalau aku di sini jam segitu jam 12 sampai jam setengah 2 ataupun 13.30 setelah itu masuk lagi dan nanti jam setengah 2 sampai jam 3 itu lanjut ke lapangan lagi untuk ngawasin pekerjaan karyawan dan disini karyawan ataupun pekerjaan itu mereka pulang jam 3 dan setelah itu setelah jam 3 nanti aku balik ke kantor dan buat aktivitas bersama mandor dan juga mengatur pekerjaan esok harinya gitu dan persiapan lah dan mandor-mandornya itu ada mandor 1 mandor panen mandor perawatan mandor pupuk banyak deh guys gitu jadi setelah selesai semuanya urusan jam 5 terus aku langsung pulang jadi gitu sih guys kegiatan sehari-harinya gitu sebagai asisten lapangan tapi kadang-kadang kan ada yang bilang tapi asisten lapangan itu kan kadang-kadang ada yang kerja sampai malam banget gitu kan sampai begadang segala macem oh ya sih kadang-kadang itu ada tapi kan itu nggak setiap hari itu kalau misalkan kita nemuin masalah di lapangan misalkan contoh kecilnya itu yang paling sering pas lagi panen gitu kan mobil terpuruk mobil yang angkut buahnya itu yang terbalik lah terpuruk jadi kita harus selesaikan masalah itu dulu gitu dan itu yang menyebabkan kadang-kadang kita pulang itu sedikit terlambat gitu guys jadi kalau kalian memang lagi kuliah di pertanian dan mau daftar jadi seorang asisten perkebunan setelah kalian tampak nanti ya kalian harus tahu resiko-resiko resiko-resiko yang kalian bakal terima gitu ya contohnya kalian akan berhadapan setiap hari dengan panas matahari otomatis kulitkan basi bakal item ya kan ikut tapi kalau kalian yang memang nggak mau item ya udah nggak usah kerja di kebun gitu ya kan itu Oke jadi itu sih singkatnya kegiatan aku dari pagi sampai sore hari ataupun dari pagi sampai pulang kerja gitu guys Oke terima kasih bagikan video ini dan aku buat video ini aku bakal no cut no edit ya jadi biar kalian apa yang aku sampaikan itu langsung bisa tersalurkan dan tersampaikan langsung kepada kalian pokoknya terima kasih banyak bagi kalian yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya mau itu dan channel ini memang aku khususkan untuk review drama Korea dan informasi mengenai perkebunan dan juga seputar seputar perkebunan ataupun informasi seputar mencari pekerjaan kalian bisa tanya-tanya apa aja dan kalau aku ada waktu nanti aku buatkan videonya oke guys thank you for watching and see you on next video dadah Assalamualaikum